Allah berikan sifat kona'ah di hatinya Dia selalu menerima apa yang Allah berikan kepadanya Tidak pernah mengeluh Sehingga dia bisa merasakan Ni'mat dunia itu ada di dalam hatinya Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdi allahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ikraran bihi wa tawhida Fuashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa sallam tasliman mazida Kalla Allah ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Attaquullaha haqqa tukatih Wa latamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu Attaquu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafs wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma Rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaquullaha Alladhi tasa'aluna bihi Wa arham Innalaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu Attaquullaha Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yakfir lakum zhunubakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa akhir hadhi Hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaruk umuri muhdasatuh Wa qula muhdasatin bid'ah Wa qula bid'atin dolalah Wa qula da'latin finnar Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Makinlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari yang mulia ini Hendaklah kita selalu Memperbaiki ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertobat atas segala dosa-dosa Yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertakwa dalam artian Anta'mala bita'atillah Ala nuri minallah Tarjuh sawaballah Takwa dalam artian Engkau melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ala nuri minallah Di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala Iaitu sesuai dengan Al-Quranul Karim Dan tuntunan Nabi Muhammad SAW Di dalam sunnahnya Tarjuh sawaballah Dalam rangka Engkau mengharapkan pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Takwa dalam artian Anta'turka ma'asyat Allah Ala nuri minallah Takhafu iqaballah Takwa dalam artian Engkau meninggalkan Segala bentuk Larangan-larangan Allah Apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas cahaya Allah Berdasarkan Al-Quranul Karim Dan hadis Nabi Muhammad SAW Takhafu iqaballah Dalam rangka Engkau takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala Qawm muslimin Yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Awun Seorang ulama salaf Ussalif mengatakan Bahwasannya Ulama Ulama salaf Terdahulu Ketika mereka Saling bertemu Mereka selalu Saling berwasiat Dengan satu yang lainnya Dan apabila Mereka tidak berjumpa Tidak bertemu Maka mereka Saling menulis Wasiat Yaitu dengan Tiga perkara Yang sangat penting Kata dia Barang siapa yang memfokuskan Amalannya untuk akhiratnya Maka Allah akan Mencukupkan perkara dunianya Dan barang siapa yang memperbaiki rahasianya kepada Allah Maka Allah akan memperbaiki lahirnya Barang siapa yang memperbaiki batinnya Maka Allah akan memperbaiki lahirnya Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Barang siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan mencukupkan perkara dunianya yaitu artinya hati orang tersebut selalu mengharapkan kehidupan akhirat bahkan ketika ia melaksanakan aktivitas dunia pun ia selalu meniatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hatinya ia mengharapkan pahala dari setiap aktivitas-aktivitasnya ia berusaha untuk mengejar akhiratnya karena ia tahu bahwasannya dunia ini di dalamnya hanyalah perkara yang fana dan yang hina sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW barang siapa yang fokus kehidupannya yang dia selalu mementingkan kehidupan akhiratnya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan langkah-langkahnya Allah akan kuatkan dirinya dan Allah akan jadikan kekayaannya ada di dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia tersebut hina di mata orang tersebut Masya Allah Allahu Akbar kaum musliminah mati Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memfokuskan amalan kita untuk akhirat kita aktivitas yang kita kerjakan baik itu ibadah yang sudah ditentukan yang sudah disarikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataupun perkara dunia kalau kita fokuskan untuk akhirat kita maka Allah akan memberikan tiga keutamaan yang pertama tadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan langkah-langkahnya artinya dia bisa istiqomah hatinya Allah kasih kemudahan untuk istiqomah di dalam menghadapi segala musibah dan cobaan yang dia hadapi di dunia ini sehingga dia bisa kuat menjalani kehidupan ini kemudian yang kedua Allah berikan harta atau kekayaan itu ada di dalam hatinya Allah berikan sifat kona'ah di hatinya dia selalu menerima apa yang Allah berikan kepadanya tidak pernah mengeluh sehingga dia bisa merasakan nikmat dunia itu ada di dalam hatinya kemudian yang ketiga Allah jadikan hatinya yang ketiga Allah jadikan dunia itu datang kepadanya dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan hina di depan matanya kaum muslimin yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah setiap orang yang menginginkan kehidupan akhirat dunia datang bersamanya akan tetapi orang yang menginginkan dunia dan dunia maka akhirat tidak bersama dengannya kita lihat orang-orang yang mencari dunia yang mencintai dunia yang tamak akan kehidupan dunia pikirannya selalu memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan dunia-dunia maka dia berpaling dari kehidupan akhirat ia senantiasa berusaha lari dari perintah-perintah Allah bahkan mereka berani meremehkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala tetapi orang-orang yang selalu menginginkan akhirat dia tetap diberikan dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya tentang perkara dunia maka perkara tersebut tidak mengurangi pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala umat al-islam yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala sungguh orang yang menginginkan kehidupan akhirat dia tidak akan pernah bersedih di saat kehilangan dunia ketika ia terluput dari perkara dunia dia tidak menyesal dia tidak bersedih dia tidak sakit hati akan tetapi manakala dia terluput dengan perkara amalan akhirat maka dia menyesal saat kala dia terluput dari solat tahajud dia menyesal saat kala dia terluput dari dua rokat sebelum solat subuh dia menyesal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah begitulah yang pertama yang kedua nasihat ketika para ulama salib salim berjumpa salim bertemu yaitu mereka mewasiatkan barang siapa yang memperbaiki batinnya memperbaiki hatinya memperbaiki rahasianya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki lahirnya dimana ia berusaha berfikir untuk membersihkan hatinya selalu menjaga hatinya agar hatinya itu tidak terkotori dengan penyakit-penyakit yang bisa membahayakan agamanya penyakit kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala penyakit mengagumkan sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala penyakit yang mana ketika dia beramal maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan penyakit-penyakit yang lainnya penyakit-penyakit syahwat penyakit-penyakit subhat karena sesungguhnya seseorang yang selalu menjaga hatinya maka amalan lahirnya pun akan baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu harta dan anak-anak kita tidaklah berguna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala harta kita tidak bisa menolong kita ketika kita mengalami kerugian binasa di hari kiamat nanti harta kita, anak-anak kita tidak bisa kita memberikan manfaat kepada kita semuanya akan tetapi illa man atallah biqal bin salim kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat ya hati yang selamat dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati yang selamat dari mencintai dunia dengan tamak hati yang selamat dari perkara-perkara amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyakit-penyakit subhat penyakit-penyakit kesombongan penyakit iri kepada orang lain kaum muslimin yang mati Allah subhanahu wa ta'ala di ayat lain Allah juga berfilman kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang takut kepada keagungan Allah menghadikan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala takut akan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala takut ketika dia ketika dia berada dalam kesendirian dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia selalu menahan hawa nafsunya tidak mengikuti hawa nafsunya yang mengarah kepada keburukan karena ketahuilah bahwasannya sesungguhnya tempat kembali orang yang takut kepada Allah adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala aku lukau lihada astagfirullah liwalakum walisail muslimin amikulidham bin fastagfiruhu innahu huwal gufuru rahim alhamdulillah alhamdulillah hamdan tayiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikram bihi wa tawhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasalam tasliman mazidah amma ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ada pun yang ketiga yang dinasihatkan oleh ulama salaf terdahulu ketika mereka saling berjumpa dengan satu dengan lainnya yaitu man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha allahu ma bainahu wa bainan nas barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia yang lainnya ikhwati fillah rahimani rahimakumullah memperbaiki hubungan dengan Allah yaitu dengan cara kita memperbaiki ibadah kita memperbaiki kehusuan solat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki lurusnya ibadah kita sesuai apa tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam orang yang selalu yaitu dengan orang selalu begitu juga orang yang selalu memperbaiki zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala teringat dengan dia maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya Allah akan menolong segala urusannya walaupun dia menghadapi masalah yang besar maka Allah akan berikan solusi untuk permasalahan-permasalahannya sebagaimana firman Allah wahai kalian semuanya ingatlah kepada aku kata Allah subhanahu wa ta'ala nistaya aku akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah kepada aku kata Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian berbuat kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah apabila Allah ingat kepada kita pasti Allah akan menolong semua perkara kita memperbaiki hubungan maka dari itu hendaklah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Allah melebihi segala galanya takut kepada Allah melebihi segala galanya ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah memperbaiki hubungan kita dengan Allah yaitu dengan cara kita bertawakal kepada Allah menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita berharap kepada manusia kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara banyak bertawak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak-banyak beristighfar atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon ampunan selalu kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena manusia pasti tidak terlepas dari dosa ia memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka barang siapa? ia memperbaiki hubungannya dengan Allah Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia yaitu dijadikannya hati-hati manusia cinta kepadanya sebagaimana disebutkan dalam hadis apabila Allah mencintai seorang hamba Allah akan memanggil Jibril dan Allah berfirman kepada Jibril wahai Jibril sesungguhnya aku mencintai fulan maka cintailah fulan tersebut lalu Jibril pun mengumumkan kepada seluruh penduduk langit bahwasannya Allah mencintai fulan tersebut kemudian diterimalah penerimaannya di muka bumi ini tidak perlu kita memikirkan cinta manusia kepada kita karena sesungguhnya karena manusia hatinya itu berbeda-beda hari ini dia bisa cinta kepada kita besok kita tidak tahu apakah dia masih cinta kepada kita sedangkan apabila Allah cinta kepada kita Allah mampu menjadikan hati manusia untuk mencintai kita semuanya maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah perbaikilah hubungan kita dengan Allah ketika kita dalam kesendirian jangan sampai ketika kita sendiri kita berani bermaksiat kepada Allah SWT di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda pada hari tersebut ketika manusia semuruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan dibangkitkan oleh Allah SWT di padang mahsyar dan matahari akan didekatkan di atas kepala kita di atas ubun kepala kita semua sejarak satu mil di red lain ada yang mengatakan tiga mil maka ketika matahari di atas kepala kita pada hari tersebut ada tujuh golongan yang Allah berikan naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah SWT di antaranya Rojulun yaitu seseorang yang ketika dia ke dalam sendiri mengingat Allah SWT memperbaiki hubungannya dengan Allah jangan sampai ketika dia sendiri malah dia merusak hubungannya dengan Allah yaitu berani menerjang hukum-hukum Allah apa-apa yang Allah larang dia terjang karena dia merasa Allah SWT tidak melihat dia sebaliknya manakala ketika dia sendiri dia takut kepada Allah dan mengingat Allah dan sampai air matanya meneteskan air mata karena dia takut kepada Allah SWT inilah salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah SWT nanti di padang mahsyar mudah-mudahan yang kami dapat sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya agar kita semuanya memperhatikan wasiat-wasiat ulama-ulama kita terdahulu jangan sampai kita lalai di dalam mengaruhi kehidupan kita di dunia ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma kfir Al-Muslimina wal-Muslimat Wal-Mu'minina wal-Mu'minat Al-Ahya'i minhum wal-Amwad Innakassami'un qaribu mujibu da'wat Rabbana hablana Min azwajina wa dhuryatina Kurata a'yun wa ja'alna Limutakina imama Rabbana zolamna anfusana Wa innam takfirana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana Allahumma inna nas'alokal Huda wa tuqa walafwa falgina Allahumma inna nas'alokal huda Wa tuqa walafwa falgina Allahumma inna nas'alokal huda Wa tuqa walafwa falgina Allahumma inna nas'alokal jannah Allahumma inna nas'alokal jannah Allahumma inna nas'alokal jannah Wa ma yukarribuna ilayha Min qali wal amal Allahumma inna na'udhu Bika minan nar Allahumma inna na'udhu Bika minan nar Allahumma inna na'udhu Bika minan nar Wa ma yukarribuna ilayha Min qali wal amal Allahumma Rabbana atina Terima kasih Video ini dibuat atas partisipasi Dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah Bagi anda semuanya